Intro Kembali di sergap investigasi pemirsa dua wanita muda menjadi korban pembunuhan seorang pria dan hanya berselang dua minggu di Bogor, Jawa Barat. Pelaku menjebak para korban melalui media sosial dengan iming-iming uang dibunuh di kamar hotel untuk dirampas barang berharganya. Untuk menghilangkan jejak pelaku, pelaku membawa mayat korban dengan tas gunung sebelum dibuang. Jenazah Diska Putri, siswi SMA yang tewas dan mayatnya ditemukan dalam kantong plastik di Jalan Raya Cilebut dimakamkan keluarga di dekat rumahnya, Cimanggu Bogor. Diska ditemukan penjaga toko bangunan di Tanah Serial di depan pintu pagar. Sebelum ditemukan tewas, korban berpamitan pada ibunya untuk mengerjakan tugas sekolah. Korban ditemukan tewas setelah 24 jam hilang. Keluarga tidak bisa menghubungi korban sejak siang hari. Bahkan pukul 9 malam, handphone korban sudah tidak aktif. Mayat korban awalnya ditemukan penjaga toko bangunan setelah menghalangi, keluar masuk kendaraan dan akan dipindahkan. Dari hasil penyelidikan polisi setelah mendapat laporan warga, mayat didapati terikat. Identitas korban, diska putri diketahui dari KTP yang dibawa. Temuan mayat sekitar pukul 7 pagi saat karyawan membuka pintu toko bangunan. Pertama ini karyawan material mau buka pintu terbang yang biasa itu. Yang biasa ini setengah tujuh, setengah tujuh lagi. Selang dua pekan, mayat seorang wanita ditemukan pencari rumput di jalan Gunung Gelis, Pasir Angin, Mega Mendung Bogor. Korban dibuang tak jauh dari pemakaman keramat dan masih mengenakan pakaian lengkap. Saya lagi lewat, saya mau ngambil rumput. Tiba-tiba ada orang-orang banyak-banyak di sini, dilihatin ada maik di situ. Tapi saya nggak dekat sih, lihatnya cuma dari belakang kejauhan. Dari hasil otopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, mayat wanita yang ditemukan di Pasir Angin teridentifikasi. Elia Lisnawati, warga Cimande Caringin Bogor, yang sebelumnya berpamitan pada keluarga, akan menghadiri acara hajatan di rumah temannya. Wanita berusia 25 tahun ini sudah tidak bisa dihubungi keluarga melalui handphone sejak siang hari setelah berpamitan. Setelah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, mayat Elia Lisnawati diserahkan polisi pada keluarga untuk prosesi pemakaman. Lisnawati dimakamkan tak jauh dari tempat tinggalnya, di Cimande Hilir, Caringin. Polisi memastikan Elia yang ditemukan pencari rumpul di kawasan Pasir Angin Megamendung sebagai korban pembunuhan, diketahui dari luka di tubuhnya. Kalau pengamatan kami di labangan, untuk luka di luar, fisik tidak ada. Namun ada sedikit jarah keluar dari mulutnya. Lisnawati telah bercerai dengan suaminya dan tinggal bersama keluarganya. Lisna dikenal pandai bergaul sehingga memiliki banyak teman, termasuk di media sosial. Kalau sering main juga, tidak pernah menangis? Ya, sama suaminya sudah lama cerai. Sudah lama ya? Sudah pacar baru apa? Ngomongnya sih punya pacar baru. Tadi pacar juga datang ya? Dua pekan setelah melakukan penyelidikan pembunuhan diska putri, polisi menemukan jejak pelaku. Polisi menangkap Rian, pria berusia 21 tahun, yang bersembunyi di sebuah rumah kontrakan di kota Depok. Rian kemudian mengakui sebagai pembunuh diska putri setelah sepakat melakukan kencan berbayar. Rian juga mengakui bahwa Membawa mayat diska hingga jalan raya Cileput tempat pembuangan digendong menggunakan tas gunung dari hotel kawasan Puncak, tempat berkencan. Lokasi pembuangan mayat diska tak jauh dari rumah Rian. Korban itu ditekuk, badannya masuk ke dalam sini. Atau plastik gitu. Dipaksa, dipaksa berarti ya? Dipaksa masuk ke dalam ini. Karena udah deket sama rumah. Sepanjang jalan saya bingung mau buang kemana. Yang kenceng-kenceng. Sepanjang jalan saya udah bingung mau buang kemana. Makanya saya buang di sini. Kamu kenal korban memang sudah lama apa? Enggak, baru kenal di Porung. Por. Caranya itu ngebunuh di mana? Di sana. Cekek. Cekek. Rian selama ini aktif di media sosial karena melakukan jual beli barang secara online untuk penghasilannya. Rian menjerat diska siswi SMK yang dibunuh juga melalui rayuan di media sosial. Handphone Rian setelah diperiksa ternyata menyimpan foto-foto Elia, wanita yang mayatnya ditemukan di pasir angin Megamendung. Kemudian terungkap Rian sebagai pembunuh Elia. Dari hasil pemeriksaan, dalam dua minggu Rian melakukan dua kali pembunuhan. Awalnya tersangka tidak mengakui, menolak. Terdapat foto korban kedua. Atas nama Elia Rizlawati, 23 tahun, yang baru saja dibuang atau dibunuh dibuang di daerah pasir angin Megamendung. Di mana korban atas nama Elia ini dibuang. Tersangka Rian kemudian dibawa polisi ke perkebunan di Gunung Gelis, Megamendung, Bogor, tempat jasad Elia Lisnawati ditemukan. Janda satu anak ini dibunuh tersangka Rian, hanya berselang dua pekan dari pembunuhan biska. Kemudian dimasukkan kembali ke dalam tas ini, kemudian berapa lama kamu buang di sini? Sampai lima menit, Pak. Sampai lima menit? Dengan cara sama, diangkat. Rian mengakui, aksi pembunuhan dengan modus mengincar korbannya di media sosial, usai berkencan kedua korban dibunuh dan dirampas perhiasan serta handphonenya. Diska dan Elia Lisnawati dibunuh di hotel yang sama, dibawa dengan tas gunung yang sama dalam selisih 13 hari. Korban pertama dan korban kedua. Sempat ada bubana keterangan bahwa tersangka ini awalnya panik, takut. Tetapi setelah satu minggu, simbol keberanian lagi yang dia tidak bisa tahan. Sampai akhirnya dia berjanjian lagi dengan korban kedua, kemudian melakukan kekerasan terhadap korban yang kedua. Rian sempat mengaku membunuh karena dendam pada wanita. Namun hasil penyelidikan polisi, dua korban dirampas barang berharganya berupa handphone dan perhiasan. Bahkan hasil rampasan dijual Rian melalui toko online yang dikelola. Mengapa setelah kejadian yang pertama, berlanjut sampai dengan kejadian yang kedua. Tentunya saat ini kami masih fokus pada motif untuk mengambil barang. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila kami akan mengembangkannya untuk motif-motif lainnya. Tentunya secara saintifik kita akan kembangkan hal tersebut. Rian menjerat sasaran sejumlah wanita melalui media sosial dengan iming-iming uang dan diajak jalan-jalan. Rian selalu membawa tas besar saat bertemu untuk berkencan dengan korbannya. 24 Februari, Rian mengajak seorang siswi SMA Bogor menggunakan sepeda motor, dibujuk dan diajak jalan-jalan ke kawasan puncak Bogor. Rian kemudian mengajak korban berkencan di sebuah penginapan. Sekitar jam 10 malam korban dibunuh dan diambil perhiasannya serta handphonenya. Dini hari mayat korban dibungkus dengan tas plastik dimasukkan dalam tas besar, kemudian dibonceng menggunakan sepeda motor, dibuang di jalan raya Cilebut, kota Bogor. 9 Maret, Rian mengajak Elia Lisnawati setelah dibujuk melalui media sosial untuk diajak kencan di hotel yang sama tempat pembunuhan sebelumnya di kawasan puncak. Rian kembali membunuh korban sebelum merampas perhiasannya. Malam hari mayat Elia Lisnawati dibawa dengan tas besar menggunakan motor dan dibuang di dekat pemakaman keramat Jalan Gunung Gelis Pasir Angin Megamendung. Korban berikutnya dan hasil tes urin ternyata yang bersambutan tersangka juga positif narkotika. Ada pertanyaan? Silahkan. Ancam Anfi Donianun. Kami menerapkan pasal berlapis, baik itu dengan menggunakan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak karena korban masih berusia 17 tahun. Kemudian kami lapis juga menggunakan pembunuhan berencana. Setelah dua minggu menunggu hasil penyelidikan, keluarga Diska Putri menuntut pelaku pembunuhan di hukum setimpal dengan kejahatannya. Saya menuntut pelaku pembunuhan di hukum mati aja. Itu cuntutan saya. Ya, baru kemarin aja itu. Saya dikabarin sama kores Bokor Kota langsung. Mendapat kabar dan menutup pagi di 3 hari. Memang sebelumnya juga sih dikabitau semalamnya. Mudah-mudahan pak malam ini pelakunya tertangkap. Ini sedang-sedang di buruk di daerah beton-beton gitu. Rian merupakan anak bungsu dari empat bersaudara. Setelah lulus sekolah memiliki hobi memodifikasi motor antik. Setiap pulang ke rumah, Rian selalu membawa on the deal motor untuk memodifikasi. Selain itu, Rian juga beraktifitas berjualan online. Rian dijerat pasal berlapis, pembunuhan berencana, perampasan, hingga undang-undang perlindungan anak. Dengan ancaman hukuman mati. Selain itu, Rian juga masih harus menjalani pemeriksaan terkait penyalahgunaan narkoba. Dan hasil tes urin, ternyata yang bersangkutan, tersangka juga positif narkotika. Menurut ahli psikologi forensik, Reza Indragiri Amril, pelaku pembunuhan berantai di Bogor, telah memahami tindak kejahatan yang dilakukan, sehingga kembali melakukan kejahatan yang sama. Bahkan langkah kejahatan yang dilakukan telah berproses dalam jiwa pelaku, sehingga menggunakan cara yang sama dalam melakukan pembunuhan dua wanita pada waktu yang berdekatan. Kebutuhan narkotika diduga sebagai pemicu utama Rian melakukan pembunuhan berantai secara terencana. Ketika kita bicara spesifik kejahatan berupa pembunuhan, orang yang mencandu metafetamin atau narkoba jenis syabu-syabu, resikonya untuk melakukan aksi pembunuhan itu sembilan kali lipat lebih tinggi daripada bukan pecandu. Beberapa angka hasil studi ini menunjukkan betapa sekali lagi destruktifnya penyalahgunaan narkoba terhadap munculnya perilaku kekerasan, terhadap munculnya perilaku kejahatan, termasuk aksi pembunuhan. Terima kasih telah menonton!